What's up mate, welcome back with me, Ahmad Syait, dan video kali ini kita kembali lagi di segmen I Will Isay. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang introvert. Introvert. Di luar sana, terlebih di zaman-zaman saat ini, banyak sekali orang-orang yang mengaku, aku introvert, aku introvert, aku orangnya susah bergaul, jadi aku introvert, aku pemalu, jadi aku introvert. Banyak sekali miskonsepsi di luar sana yang menyatakan bahwa introvert itu pemalu, introvert itu tidak punya teman, introvert itu benci orang lain, dan lain-lain sebagainya. Sebagian besar orang di luar sana yang memproklamirkan dirinya sebagai introvert, bahkan tidak tahu apa arti dari introvert itu sebenarnya. Jadi di video kali ini kita akan bahas. Yang pertama, apa itu introvert? Seorang ilmuwan bernama Kalium adalah orang pertama yang membedakan karakter keperbadian menjadi dua. Introvert, extrovert. Apa itu introvert? Introvert adalah orang-orang yang memiliki kecenderungan mencari energi dari dalam diri mereka sendiri. Sedangkan extrovert adalah kebalikannya di mana orang itu mencari energi dari dunia luar. Jadi, kalau diibaratkan dengan Naruto yang mempunyai chakra, orang yang introvert itu mengisi chakranya dengan menyendiri. Dan orang yang extrovert itu mengisi chakranya dengan pergi nongkrong keluar, jalan-jalan, shopping, ngopi barang teman-temannya. Akan tetapi, dua hal ini mempunyai ciri yang berbeda-beda di setiap individu. Ada introvert yang mungkin mempunyai waktu yang cukup singkat untuk mengisi energi dalam dirinya sehingga dia bisa beraktifitas seperti biasa lagi. Ada mungkin yang menghabiskan waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan bahkan untuk mengisi kembali energi dalam dirinya. Karena pada dasarnya, setiap orang itu memiliki karakter yang berbeda-beda dan sangat kompleks. Kita sudah bahas pengertian dan sejarah awal introvert dan juga extrovert. Semoga teman-teman paham. Dan yang kedua, kita akan masuk ke pembahasan salah arti atau miskonsepsi tentang kata introvert. Sepertinya banyak orang yang masih punya stigma negatif tentang kata introvert ini. Apa aja itu? Yang pertama, introvert itu pemalu. Padahal kalau kita pikir-pikir, introvert dan pemalu adalah dua hal yang berbeda. Kita balik ke definisi bahwa introvert adalah orang-orang yang mempunyai kecederungan untuk mengisi energi dalam dirinya dengan cara sendiri. Apakah introvert itu pemalu? Jawabannya adalah belum tentu. Ada orang-orang yang introvert, tapi justru ketika dia disuruh public speaking atau ngomong di depan orang banyak, dia akan pede-pede aja. Jadi kesimpulannya, orang yang introvert belum tentu pemalu. Karena introvert dan pemalu adalah dua hal yang tidak berkesenambungan atau tidak berhubungan. Catat. Kembali lagi ke definisi karena introvert dan ekstrovert adalah hanya soal energi. Yang kedua, introvert itu benci orang lain. Jawabannya adalah belum tentu. Walaupun sebagian dari orang-orang introvert mungkin akan menunjukkan seakan-akan mereka itu tidak butuh orang lain. Seakan-akan mereka itu bisa melakukan segalanya dengan sendiri. Akan tetapi, seorang introvert juga butuh orang lain. Karena kembali kita adalah seorang manusia yang tentu membutuhkan orang lain. Kita adalah makhluk sosial. Yang ketiga, introvert itu tidak punya teman. Jawabannya adalah belum tentu. Memang sebagian introvert akan memilih sirkel pertemanan yang cenderung lebih kecil dan lebih intim. Artinya dia cuma mendekati orang-orang terdekatnya saja yang menurutnya nyaman untuk dia. Sedangkan orang-orang yang extrovert, dia memilih sirkel pertemanan yang banyak dan cukup luas. Itulah kenapa kamu jangan heran kalau misalnya kamu ngajak temanmu yang introvert dan dia seringkali menolak kalau kamu ajak jalan-jalan atau ke tempat-tempat yang rame. Karena introvert akan lebih terkuras tenaganya ketika dia berada di tempat yang rame dan bertemu dengan banyak orang. Yang keempat, introvert punya skill sosial yang sangat rendah. Hal ini jelas belum tentu karena pada dasarnya setiap skill dapat kita pelajari dan dapat kita kembangkan. Jadi jangan takut untuk teman-teman yang mungkin merasa insecure dan merasa mempunyai skill sosial yang rendah. Karena itu bisa dilatih dan bisa dikembangkan. Jadi itu dia miskonsepsi-miskonsepsi tentang kata introvert. Yang mana kita tahu bahwa hal-hal itu belum jelas dan belum tentu benar ada pada seorang introvert. Akan tetapi jika dilihat pada cirinya, memang orang-orang introvert mempunyai beberapa kecenderungan tertentu. Yang pertama, introvert butuh menghabiskan waktunya sendiri. Tentu ini sangat jelas karena seorang introvert, kita kembali ke definisi bahwa dia mendapatkan energinya itu dari dalam dirinya sendiri. Jadi kadang dia butuh waktu untuk menyendiri, untuk mengumpulkan energi yang dia punya. Yang kedua, introvert jarang sekali menginisiasi obrolan. Sering kali ketika introvert itu berada dalam satu tongkrongan, dalam satu diskusi, dia sering sekali memilih untuk diam dan tidak menginisiasi pembicaraan tersebut. Jadi dari sini mungkin banyak yang beranggapan bahwa orang introvert itu benci dengan orang lain. Mohon maaf ada sedikit masalah dengan kameranya, karena aku tadi syuting sekitar 30 menitan lebih, dan di kamera itu ada limit untuk rekam selama 30 menit aja. Jadi di akhir-akhir video aku ngomong itu ternyata tidak terrekam. So kita lanjut, di poin kedua kecenderungan yang dimiliki oleh orang-orang introvert adalah mereka sering kali tidak menginisiasi obrolan. Sering kali seorang introvert itu di dalam sebuah perkumpulan, sebuah tongkrongan, mereka sering kali menjadi seorang pendengar daripada menjadi seseorang yang membagikan cerita-ceritanya dan juga menginisiasi obrolan tersebut. Yang ketiga adalah seorang introvert itu lebih menyukai sirkel pertemanan yang lebih kecil, dan dia lebih mempentingkan kualitas pertemanan daripada kuantitas pertemanan. Dan yang keempat adalah introvert suka bekerja sendiri. Bukan berarti dia tidak bisa bekerja dengan orang lain, tapi kembali lagi dengan bekerja bersama orang lain, itu akan lebih cepat menguras tenaganya. Jadi itu dia, semoga di dalam video ini teman-teman bisa paham apa sih itu introvert, seperti apa introvert itu, bagaimana ciri-ciri orang yang memiliki kecenderungan introvert, dan apa saja miskonsepsi yang sudah terbantahkan tentang orang-orang introvert. Sebagai kesimpulan, untuk teman-teman yang mungkin setelah menonton video ini merasa, wah aku ini introvert, aku ini punya banyak sekali kelemahan, teman-teman jangan berkecil hati karena apa yang teman-teman lihat, orang-orang hebat yang teman-teman lihat di saat ini adalah, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang introvert. Bahkan Elon Musk, orang terkaya nomor satu di dunia, yang baru saja mengalahkan Jeff Bezos, CEO dari Amazon, itu adalah salah satu orang yang introvert. So jangan berkecil hati, karena introvert dan extrovert itu sejadinya hanyalah soal bagaimana seseorang itu mengumpulkan energinya. Begitu juga dengan extrovert. Terima kasih banyak sudah nonton, dan like kalau teman-teman suka video ini, request juga di kolom komentar video apa yang harus IB lakukan di kedepannya. Semoga 2021 ini kita bisa menjadi manusia yang lebih baik, dan kita bisa lebih produktif lagi, dan tetap jaga kesehatan, there's still pandemic. Terima kasih sudah nonton, sekali lagi, dan I'll see you guys in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton,